Dan lagi ilmu pukulan yang dilancarkan tadi juga merupakan ilmu pukulan tunggal yang sangat disegani di dunia persilatan yaitu Ihian Chiang. Ilmu pukulan semacam ini dulu pernah dimiliki dan digunakan oleh seorang tokoh aneh yang bernama Leongbun, tokoh ini terkenal juga akan wataknya yang keras dan tidak kenal apa artinya kak, ata, tapi pada ratusan tahun yang lalu jejak Leongbun ini sudah menghilang, konon kabarnya sudah meninggal dikalahkan oleh musuh besarnya. Sejak kematian Leongbun ini maka ilmu pukulan Ihian Chiang ini lantas ikut lenyap dan tidak terturunkan lagi. Justru di tempat ini dan pada saat ini juga seorang tua aneh ini ternyata bisa melancarkan ilmu pukulan hebat yang sudah putus turunan itu, bukan saja kaget Giok Leong heran pula dibuatnya. Tatkala mana si orang tua tengah mendatangi dengan tenang, wajahnya tampak serius lantas membungkuk memberi hormat kepada Giok Leong, ujarnya, Mas Yau Hiap, harap maaf akan kelancangan lohu tadi. Sebenarnya Giok Leong merasa dongkoy, namun begitu melihat sikap orang ini lantas ia merasa riku sendiri cepat-cepat ia menjawab mana berani, harap Cian PWE jangan berlaku sungkan. Si orang tua tertawa lantang, katanya, tadi lohu hanya ingin coba-coba asal usul kepandayan Mas Yau Hiap saja, untuk memastikan bahwa Mas Yau Siap betul-betul adalah murid tunggal Panglo Cian PWE. Karena aku ada sebuah urusan penting yang minta disampaikan. Giok Leong juga tertawa, sahutnya, kalau ada pesan apa-apa, silahkan Cian PWE katakan saja, asal wampuan mampu melakukan aku berjanji untuk melaksanakannya. Dimanakah sekarang gurumu menetap? Sekarang suhu tengah menuju ke Lemhei, jejaknya juga tidak menentu. Terdengar si orang tua itu mengeluh seperti kehilangan sesuatu, katanya sambil menghela nafas, ku harap si Yau Hiap berusaha dalam tempo setengah tahun harus dapat menemukan gurumu. Haturkan sebah sujudku kepada beliau katakan bahwa sahabat kecilnya Leong Bun mengaturkan selamat kepada beliau. Tanpa merasa Giok Leong berseru kaget, si orang tua di hadapannya ini ternyata tidak salah adalah Wihian Chiang Leong Bun yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada ratusan tahun yang lalu, tidak aheran ia memiliki luakang sedemikian hebat dapati olos dari lingkungan angin pukulannya tadi. Tampak Wihian Chiang Leong Bun mengunjuk sikap risau dan gundah, katanya tertekan, bencana dunia persilatan sudah diambang pintu, harap sampaikan pada gurumu, katakan bahwa para iblis pada masa silam kini telah bangkit kembali dari liang kuburnya, mereka bermaksud mengulung dan menguasai seluruh jagad raya ini. Harap dia orang tua segera mengundang IHLWS Ucun serta para sahabat tua yang lain untuk berkumpul merundingkan Kero mengatasi malapetaka yang bakal terjadi ini. Pula aliran Hiat Ing Bun juga ada tanda-tanda tengah menghimpun kekuatan untuk menunjukkan perbawahnya, betapapun kita harus berjaga-jaga. Tergetar hebat hati Giok Leong, serunya tak tertahan, apa mungkin Hiat Ing Chu masih hidup? Tentang hal ini Lohu sendiri juga tidak tahu pasti, hanya pada bulan yang lalu waktu Lohu bertemu dengan majikan hutan kematian ini, dia pernah bilang bahwa Hiat Ing Bun sudah mulai unjuk gigi ingin merajai dunia persyayatan, ini merupakan tandingan paling kuat bagi hutan kematian kita. Kepandian siapakah yang lebih tinggi diantara Hiat Ing Chu dengan majikan hutan kematian? Kepandian mereka sama-sama sudah mencapai taraf yang paling tinggi, siapapun belum ada yang pernah melihat, juga belum pernah ada seseorang yang betul-betul membuat mereka harus melancarkan ilmu kepandiannya sampai puncak tertinggi. Pula belum pernah terdengar mereka berdua pernah adu kepandian, maka Lohu sendiri juga tidak berani memastikan. Jadi Lohian PWM memendam diri dalam hutan ini sudah 80 tahun lamanya? Liyong Bun manggut-manggut, sahutnya, Lohu dengan Siow Hiap adalah seangkatan selanjutnya harap Panggil saja lazimnya sebagai kaum seangkatan. Baiklah sampai di sini saja perkataanku, harap Siow Hiap secepatnya meninggalkan hutan ini, supaya tidak mengejutkan mereka sehingga terjadi sesuai uhal yang tidak diinginkan. Gio I Ong menunduk berpikir sebentar lalu tanyanya, bagaimanakah susunan tingkat perguruan dari hutan kematian ini? Di sini dibagi 12 seksi Ito Tong, setiap seksi mempunyai Tong Cu dan wakilnya serta HO Hoat, pelindung, pelaksana hukum atau komisaris masing-masing satu orang. Semua jabatan ini masing-masing dipegang oleh tokoh-tokoh silat yang berkepandayan sangat tinggi, maka kelak merupakan ancaman yang serius bagi kita. Locian PWE Hai jangan mengagulkan Lo Siu lagi, jikalau kau tidak pandang rendah Lo Sin sebagai orang yang lebih tua baiklah kau panggil aku sebagai Liong Loko saja, aku sangat girang. Liong I Oko, sampai di mana kedudukanmu di dalam hutan kematian ini? Sebagai pelindung dari Liong Tong, seksi jaga. Kalau begitu dengan kepandayan Liong Loko, yang hebat itu masih berada di bawah para Tong Cu serta wakil-wakilnya? Ya, masih kalah setingkat. Lalu siapa pula para Tong Cu serta wakil-wakilnya itu bagi mereka yang menduduki jabatan Tong Cu atau wakil. Tong Cabila bukan para tokoh yang dulu menjagoi dan malang melintang di Kang Ou yang selebihnya adalah para murid terpercaya dari majikan hutan kematian sendiri. Mendadak dari dalam hutan yang jauh sana terdengar pula sebuah jeritan yang panjang melengking bergema sekian lamanya. Seketika berubah air muka Liong Bun, katanya dengan nada berat, mereka tengah mendesak aku harus segera kembali. Ku harap Hyante bisa segera meninggalkan tempat ini secepat bertemu dengan gurumu laporkan perihal yang ku ceritakan tadi, ini menyangkut untung rugi seluruh kaum persilatan. Cepat-cepat ke Giyok, Liong menyahut, Siow Teh sudah paham benih, oh, ya, apakah Liong Loko ada melihat seorang gadis baju merah memasuki hutan ini? Dia sudah kubujuk dan segera pergi, menuju ke arah timur sana habis suaranya lantas berkesiar angin dan hilanglah bayangannya entah kemana. Giyok Liong juga tidak berani tinggal terlalu lama, bergegasia menggunakan lenghun poh seringan burung ia melesat keluar dari hutan kematian yang keramat ini. Setelah sampai di luar hutan sedikit menerawang serta melihat keadaan sekitarnya ia lari sekencangnya menuju ke arah tirnur, sepanjang jalan ini pikirannya terus bekerja, semakin dipikir hatinya menjadi gundah dan tidak tentram. Entah tokoh macam apakah majikan hutan kematian ini, tak terkira ia mempunyai kekuatan sedemikian besar malah bertujuan membuat tonar dan bersih jahaya jal ia di dunia persilatan. Wihian Chiang Liong pun tidak malulah sebagai seorang gagah yang perwira, demi keselamatan kaum persilatan di seluruh kolong langit ini, ia rela merendahkan diri bersembunyi serta menyelundup di dalam hutan kematian itu selamanya 80 tahun, semangat serta tekat yang besar ini benar-benar harus dipuji dan diagungkan. Dari pengalaman yang baru dialami lambat laun pikirannya melayang ke arah soal diri pribadi, tentang asal-usul serta riwayat hidup sendiri yang sebatang kera ini. Banyak tahun yang lalu ayahnya telah menghilang, konon kabarnya adalah memasuki lembah putus nyawa, tapi tidak bertemu jenazah atau tulang biulangnya. Suhunya sendiri juga berkata belum pernah ada seorang shima memasuki lembah putus nyawa itu, lalu kemana beliau pergi dan apalah sebabnya? Apakah mungkin ibundanya juga masih hidup dalam dunia fana ini? Menurut tutur ibu aku masih mempunyai adik kandung yang bernama Giyokhau, ia telah hilang setelah lahir belum beberapa lama, apakah adikku itu juga masih hidup? Dan lagi nama ayah bunda sendiri aku tidak mengetahui, sungguh tak berguna aku sebagai manusia sebagai anak orang, pikir punya pikir tak terasa ia merogoh dan mengelus-ngelus kalang batu Giyokhau yang dipasang sendiri oleh ibunya di atas lehernya. Perkataan ibu lagi-lagi termiang dalam telinganya jikalau di jalanan kau mengalami kesukaran kalung batu Giyokhau ini mungkin dapat membantu kau. Ini berani bahwa kalung batu Giyokhau warna merah darah ini pasti dikenal oleh banyak orang. Berpikir sampai di sini tahu-tahu mulutnya menyungging senyum manis dan puas. Dari asal-usul batu Giyokhau ini rasanya aku dapat menyelidiki nama serta asal-usul riwayat hidup ibu, selanjutnya juga dapat mencari tahu nama ayah, lalu berusaha lagi menyelidiki siapa-siapakah musuh besar keluarganya. Mendadak ia merandek dan teringat akan perkataan Leongbun tadi, bukankah Wihian Chiang tadi pernah berkata bahwa dirinya persis besar dengan seorang sahabat kentalnya? Karena kelalayanyalah sehingga ia lupa menanyakan siapakah orang yang dimaksudkan itu, ai sungguh sangat ceroboh aku ini. Begitulah setelah berkeluh kesah seorang diri, akhirnya ia membatin lagi, peduli semua itu, yang penting bahwa sekarang aku sudah dapat mempelajari kepandaian tingkat tinggi, lebih baik segera aku langsung menuju ke bukisan mencari metu air sumber nasa itu untuk mengambil kotak serta mengeluarkan buku peninggalan rahasia itu, bukankah dengan demikian segalanya dapat dibikin terang. Tapi betapa jauh gunung bukisan itu sedikitnya juga ada ribuan li, seumpama siang malam terus menempuh perjalanan tanpa mengenal juga beras memakan waktu kira-kira tiga bulan, apalagi ia sendiri tidak mengetahui letak daripada sumber metu air naga beracun itu, untuk mencarinya memakan waktu lagi, hitung-hitung sedikitnya dalam tempo setengah tahun ini pasti dirinya takkan ada harapan dapat menemui gurunya. Menurut pesan ibu bahwa air rawa naga beracun itu dingin luar biasa, bila kepandaian silat orang belum mencapai tingkat sempurna pasti sukar dapat terjun ke dalam air, sekarang bila tingkat kepandaiannya belum mencapai syarat dan akhirnya mampus di dalam rawa itu atau terluka, sedikitnya dalam tempo setengah tahun ini pasti dirinya takkan ada harapan dapat menemui gurunya. Oleh karena itu bila majikan hutan kematian benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya dalam keadaan yang belum tahu dan tanpa siapa sedikit pun pasti sangat menakutkanlah akibatnya bagi kaum persilatan di dataran tengah ini. Apalagi musuh bebu yutan terbesar dari perguruannya yaitu Hiat Inbun juga telah bangkit kembali dan segera muncul di kalangan Kangou, hal ia juga harus prihatin benar-benar. Begitu ia sepanjang jalan ini ia terus berpikir dan berpikir hingga tanpa merasa lenghuntoh dikembangkan sampai puncak tertinggi, badannya melesat secepat anak tanah dan seonteng burang walet mengembang dan laju di atas tanah di dalam atas pegunungan. Sampai saat itu ia masih belum dapat kepastian bagaimana ia harus bertindak, urusan pertama adalah mengenai pembalasan dendam kesumat keluarganya serta mencari jejak asal-usul riwayat hidupnya. Persoalan yang lain adalah mengenai nasib atau mati hidup bagi kesejahteraan kaum persilatan umumnya. Kedua urusan penting ini, yang manakah harus ia dahulukan? Setelah mengalami berbagai pertimbangan akhirnya ia bertekad untuk mencari suhunya dulu melaporkan berita itu, tentang pribadinya bolahlah ditunda untuk sementara waktu ini terpikir dalam benaknya bahwa kepentingan kaum. Persilatan umumnya adalah lebih besar dan lebih mendesak dari kepentingan pribadinya. Dengan adanya keputusan ini hatinya menjadi terbuka dan pikiran menjadi jernih sedikit menyedot hawa, badannya meluncur semakin pesat lagi. Mendadak dalam keremangan menjelang malam ini di lereng gunung di kejauhan sana, tampak dua bayangan manusia cepat sekali berkelebat menghilang, di tengah alas pegunungan yang jarang dijajagi manusia ini kiranya juga ada kaum persilatan muncul di sini, diam-diam ia merasa heran dan bertanya-tanya, mungkinkah ada sesuatu peristiwa apa yang terjadi? Atau mungkin titik tiba-tiba teringat olehnya gadis cantik Angi Moli Li Hong, orang pernah menyelamatkan jiwanya, dirinya masih hutang budi padanya, bukankah dia juga tengah menuju ke arah ini juga, bukan mustahil di sini ia mengalami rintangan dan menghadapi bahaya? Munculnya dua bayangan tokoh silap di atas pegunungan di tengah malam ini dengan perjalanan Li Hong menuju ke timur sebenarnya adalah dua persoalan, kini bergandeng menjadi satu dalam pemikirannya, mungkin ia sendiri juga tidak dapat menerangkan apakah sebabnya. Karena pikirannya ini, diam-diam ia berkata dalam hati, aku harus ke sana untuk mencari tahu segera ia putar badan dan terus berlari sekencang motor melesat ke arah iamping gunung di kejauhan sana. Sekonyong-konyong terdengar pekek nyaring suara perempuan yang ketakutan dan kaget, tapi teriakan itu terputus setengah jalan terus lenyap dan kembali menjadi sunyi. Suara itu kedengarannya laksana sebatang anak panah menusuk di lubuk hati Giyok Liong. Bukankah itu suara Li Hong? Kepandayanya sudah sedemikian tinggi, mungkin ia ketemu tokoh bangkotan yang berkepandayan lebih tinggi. Begitulah dengan dirundung pertanyaan dan hati gelisah Giyok Liong sudah kembangkan lenghuntoh sampai tertinggi, tidak lama kemudian ia sudah sampai di lamping gunung itu. Keadaan di sini remang-remang di sinari cahaya bulan suasana sangat sunyi-senyap. Sekilas Giyok Liong menyapu pandang keadaan sekelilingnya, matanya yang tajam melihat kira-kira tiga puluhan tombak di depan sana ada sebuah hutan rimba yang lebat dan gelap, tergerak hatinya, secepat kilat badannya segera terbang menuju ke arah rimba gelap itu. Begitu sampai sepasang matanya yang tajam berkilat itu segera menjelajah setiap pelosok yang mencurigakan, betul juga dilihatnya di sebelah dalam sana, samar-samar terlihat adanya bayangan manusia yang bergerak-gerak, sedikit menyedot hawa ringan sekali bagai asap melayang tubuhnya melejit ke depan, di mana mata memandang, seketika mukanya merah padam dan serasa kepalanya berdenyut saking gusar. Ternyata di atas rumput dalam hutan sana rebah terlentang seorang gadis cantik yang seluruh pakaiannya sudah dilucuti sehingga telanjang bulat, kulitnya yang putih serta sepasang buah dadanya yang montok menonjol tinggi sangat, menusuk pandangan seluruh badan tengah berkelojotan, kedua pipinya yang putih halus itu kini sudah berwarna merah matanya separoh dipejamkan, pinggangnya terus bergerak meliuk-liuk, seakan-akan tengah dirangsang nafsu birahi yang tengah membara di seluruh tubuh. Tapi dilihat keadaannya itu terang bahwa ia dalam setengah pingsan atau mungkin terkendali oleh obat bius, gadis cantik bagai bunga mekar ini bukan lain adalah angimolilihang adanya. Di pinggir kedua sampingnya tengah berjongkok dua laki-laki pertengahan umur berbadan kurus tengah mengulurkan kedua cakar iblis, masing-masing mengelus serta mermas. Tubuh yang putih bersih itu. Orang yang di sebelah kiri mengenakan pakaian kembang berjengkut pendek bermata juling. Sedang yang berada di sebelah kanan karena membelakangi giyok liong jadi tidak terlihat wajahnya, tapi terlihat di punggungnya menggemblok sepasang pedang panjang tanda seru. Tatkala itu kebetulan orang di sebelah kiri itu tengah mermas dan mengelus-ngelus sepasang bukit padat yang menonjol itu, serta katanya sambil tersenyum girang, hehehehe, siapa akan percaya bahwa angimolilihang kenamaan itu akhirnya terjatuh di tangan kita bersaudara. Orang yang di sebelah kanan juga tengah merabar-rabar pinggang lihang yang meliuk-liuk, sahutnya, haha, to aku ini berkat obat diuskulah sehingga berhasil, betapapun harus menjadi haku untuk hajah mecap ka kesuciannya ini. Tidak yang lain boleh tapi yang ini jangan, kau minggir saja dan menonton permainanku dulu, kalau aku sudah selesai menjadi giliranmu nanti, apa yang kau gelisahku, hehehehe. Titik. Habis berkata langsung ia berdiri terus mulai mencopoti pakaian sendiri. Cepat-cepat orang di sebelah kanan itu mengulur tangannya mencubit pinggang lihang dengan gemas terus berdiri dengan uring-uringan, mulutnya juga mengomel panjang pendek, setiap kali memperoleh barang baik selalu kau menopoli dulu. Mendadak sebuah gelap tawa dingin yang menciutkan nyali terdengar dari hutan sebelah sana, sungguh kejut kedua orang ini bukan kepalang, seret serempak mereka mencabut senjata masing-masing. Orang di sebelah kiri itu menyeringai tawa aneh serta serunya, kawan, seorang laki iaki harus berani berlaku terang-terangan jikalau tiada suatu urusan yang dapat dirundingkan si iakan keluar berhadapan dengan busan bersaudara. Kiranya kedua orang ini bukan lain adalah busan siang im, dua manusia cabul dari busan yang sangat terkenal sebagai maling pemetik bunga di kalangan kangou. Belum lagi lenyap suaranya, terdengar suara dingin dari dalam rimba, Sri Litiyeye terdengar suara ringan disertai kilatan sinar melesat datang, tahu-tahu di tengah hutan di hadapan mereka sudah tertancap sebatang potlot emas panjang beberapa senti. Itulah pertanda khas dari aliran jibun yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun. Begitu melihat potlot emas ini, berubah pucat dan ketakutan busan siang im, setelah saling berpandangan mendadak mereka menjejak tanah terus melesat tinggi melarikan diri ke dalam hutan di belakang mereka. Dalam hutan lagi-lagi terdengar jengekan dingin, terlihat sebuah bayangan putih berkelebat melayang turun, tahu-tahu seorang pemuda berpakaian serba putih dengan ikat kepala yang putih pula telah menghadang di hadapan mereka. Pemuda ganteng seperti pelajar ini melangkah maju dengan ringan mendekat di nadapan busan siang im. Bukan saja busan siang ini terkenal manusia cabul juga wataknya sangat kejam dan telengas, licik dan banyak akalnya lagi ditambah kepandaian silat mereka tinggi, jejaknya tidak menentu, sehingga kaum aliran lurus menjadi kewalahan menghadapi mereka. Sekarang begitu mereka melihat pertanda khas dari Tsuji yang berupa pototemas yang sudah menghilang ratusan tahun mendadak muncul disangkanya bahwa satu di antara ILWSU cua yaitu Tsuji Panggiok telah datang sendiri, maka tidak heran sedemikian rasa takut mereka berdua sampai lupa membetulkan pakaiannya yang masih kedodoran terus melarikan diri. Tapi setelah melihat yang muncul ini kiranya hanya seorang pemuda cilik yang mirip pelajar lemah, sesaat mereka tertegun melenggong. Terkilas cepat sekali dalam otaknya, bocah ini paling tidak berusia 20, seandainya ia sudah belajar silat dalam kandungan ibunya, juga tidak mungkin begitu menakjubkan kepandainya. Saudara tua dari sepasang manusia cabul itu segera tegak berdiri, sambil mendungak tertawa terbahak-bahak teriaknya melengking. Bocah keparat, berani kau mengandal pamor perguruan jibun hendak mengganggu usik kesenangan tuan besarmu, takut kalau di belakang bocah ini masih ada tokoh yang menjadi andalannya, maka ia memancing lebih dulu dengan kata-katanya itu. Pemuda pelajar berpakaian serba putih ini bukan lalu adalah giyok liong adanya. Kedua pipinya itu sekarang sudah bersemu merah menambah kegantengannya. Tapi ekspresi wajahnya adalah sedemikian dingin laksana es, kedua matanya memancarkan kilat tajam yang dingin pula mengamati busan siang im, katanya menjengek, silakan kalian memilih jalan sempurna sendiri, bunuh diri atau tuan mudamu ini yang harus turun tangan jawabannya ini secara langsung menerangkan bahwa dia datang seorang diri. Betapa licik dan licin tokoh-tokoh busan siang im ini. Begitu mendengar jawaban ini legalah hati mereka tanpa merasa mereka saling pandang dan tertawa terloroh-loroh. Belum lenyap suara tawa mereka mendadak mereka berbareng menghardik, bocah goblok, serahkan jiwamu, di mana sinar kuat berkelebatan dua batang pedang tahu-tahu sudah menusuk dan membabat tiba mengarah tempat mematikan. Bertepatan dengan aksi saudara tuanya ini, demikian juga adiknya dari siang liro ini tidak ketinggalan mengajukan tangan kirinya, seketika kelap gelip sinar hijau kebiruan berterbangan memenuhi angkasa seperti bintang-bintang layaknya secepat kilat meluruk semua ke arah Giyok Liyong. Giyok Liyong berlaku tenang sekali, malah ujung mulutnya menyungging senyum ejek, begitu bayangan putih berkelebat tahu-tahu bayangan Giyok Liyong sudah menghilang, terdengar sebuah suara yang mendirikan bulu Roma terkiang di pinggir telinga mereka, kalian cari mampus. Keruan kejut kedua manusia cabul ini bukan kepalang, siapa akan nyana bahwa pemuda cilik yang kelihatan lemah ini kiranya adalah tokoh silat yang berkepandaian begitu lihai. Tidak banyak kesempatan untuk mereka berpikir dan menduga-duga tanpa berjanji berbareng mereka memutar tubuh sambil mengayun senjata ke belakang, nyata gerak-gerik mereka juga cukup gesit dan tangkas sekali. Tapi baru saja badan mereka berputar selengan jalan, terdengar lagi tawa dingin lantas terlihat bayangan putih berkelebatan selulup timbul diselingi bayangan tangan pukulan yang mengaburkan pandangan serta dilandasi angin pukulan yang kencang seperti gugur gunung terus menungkrut ke atas badan mereka. Tapi busan siang im juga bukan kaum kroco yang berkepandaian rendah. Berbareng mereka membentak keras, pedang diputar sekencang kitiran sampai mengeluarkan sinar dingin gemerdap menerbitkan angin mendesis terus melambung ke angkasa, ternyata mereka bisa mengerahkan. Hawa murninya untuk didorong keluar melalui ujung pedangnya terus membentuk suatu hawa pedang untuk melindungi badan, dan yang terpenting adalah hawa pedang ini semakin melebar menyongsong ke arah angin pukulan yang dilancarkan Giyok Liyong. Giyok Liyong berseru heran tidak duga mengandalkan dua manusia cabul sampah masyarakat persilatan ini kiranya juga mempunyai kepandayan begitu tinggi, segera ia perdengarkan ejekannya lagi, ternyata ada isinya juga diam-diam dalam hati ia sudah bertekad, kedua orang ini berkepandayan tinggi, kalau tidak dibabat lenyap pasti kelak akan menimbulkan bencana yang lebih besar lagi. Cepat-cepat kedua tangannya ditekuk serta disilangkan terus berputar di tengah udara membuat setengah lingkaran lantas perlahan-lahan didorong keluar, kontan terbit angin menderu serta kabut putih mengembang bergulung-gulung terus menerus ke depan. Terdengar suara teriakan yang ketakutan, Semji Chui Hun Chiu, dia adalah Pang Giyok, belum habis suaranya, lantas terdengar suara belang yang keras dua larik sinar melambung tinggi ke tengah udara berbareng hujan darah pun terjadi. Setelah angin rada dan debu hilang suasana menjadi sunyi kembali, tampak Giyok Leong berdiri tempatnya dengan tenang, delapan tombak di sebelah sana meringkuk dua mayat busan siang im dan di tempat yang lebih jauh sana adalah kedua batang pedang mereka yang terbanting di tanah dan sudah patah-patah menjadi empat potong. Tadi dengan jurus cinciu sekuatnya Giyok Leong turun tangan, hanya segebrak saja cukup membuat jiwa busan siang imin melayang di tangannya, tapi dia sendiri karena terbentur oleh hawa pedang musuh, dadanya juga sedikit. Dirasakan sesat, maka sementara ia berdiri dan mengerahkan jilo berputar ke seluruh badannya. Tak lama kemudian ia membuka mata, sekilas ia menyapu pandang ke arah kedua mayat itu lalu putar tubah memasuki hutan. Teringat olehnya bahwa angi moli lihang masih telanjang bulat rebah di atas tanah. Baru saja kakinya melangkah lantas terlihat tubuh lihang yang padat menggiurkan itu masih menggeliat dan meliuk-liuk tak henti-hentinya. Kontan merah jengah seluruh wajah Giyok Leong, jantungnya juga berdebar sangat keras seperti hendak meloncat keluar. Cepat-cepat ia berpaling memuka tidak berani melihat lagi. Akan tetapi entah mengapa akhirnya toh dia meliring mencuri pandang pula sepasang pipi lihang yang merah membarabak sekuntum bunga mekar itu kini telah diliputi pikatan menarik bagi seorang laki yaki. Kedua bibirnya juga tengah megap-megap memperlihatkan sebarisan giginya yang putih halus. Ditambah tubuhnya yang langsing menggiurkan terutama kedua bukit yang montok itu karena bergoyang dan menggeliatnya pinggang ikut bergerak-gerak tak henti-hentinya. Apalagi kedua pahanya yang putih besar itu saban-saban dibuka tutupkan ia lebih memikat hati lawan jenisnya. Usia Giyok Leong sedang menanjak dewasa, darah mudanya gampang berkobar, melihat pertunjukan gratis yang menggiuran ini kontan kepala terasa mendengung pikiran juga menjadi butek, terasa sekujur hawa hangat segera timbul dari dalam pusarnya terus meluber ke atas seketika ia merasa kepalanya pusing dan pikiran juga menjadi kabur. Tanpa disadari kakinya segera melangkah maju dengan sempoyongan terus menghampiri ke arah tubuh nihang yang rebah telanjang bulat itu, waktu di samping tubuhnya tiba-tiba pandangan matanya bentrok dengan kilauan sinar mas kuning yang menyolok mata. Seketika tergetar keras hatinya, pikirannya lantas menjadi jernih dan sadar kembali gumamnya menyesali diri sendiri, Giyok Leong, wahai Giyok Leong, seorang laki-laki tidak mengambil keuntungan secara pengecut sebagai murid aliran jibun aku harus mengutamakan kelurusan. Jalur sinar kuning yang kemilau itu kiranya adalah batang potlot mas tuap pertanda khas dari perguruannya. Segera Giyok Leong menjemput potlot kecil itu, waktu pandangannya melihat ke arah lihang, sekonyong-konyong timbul pula hawa amarahnya, hektometer, manusia cabul yang rendah menggunakan obat bius bagaimana aku harus menolongnya? Oh ya, di atas badan mereka pasti ada obat pemunahnya, karena pikirannya ini segera ia berkelebat keluar rimba langsung mendekati jenazah busan siang im, setelah semakin lama ia menggeledah seluruh tubuhnya hanya diketemukan sebuah bungkusan kecil obat pemunahnya. Bergegas ia membawa obat pemunah itu kembali. Tapi waktu ia sampai di mana tadi lihang rebah di atas tanah, seketika ia berdiri tertegun dan terlongong-longong sekian lama. Ternyata keadaan tetap sunyi, bekas-bekas di atas rumput masih ada tapi bayangan lihang sudah menghilang entah kemana, sampai baju yang dipakainya juga ikut lenyap. Giyok lihang menggeleng, jarak sedemikian dekat dan orang sedemikian besar hilang begitu saja lenyap tanpa diketahui olehnya, apa mungkin lihang sendiri yang sudah siuman terus tinggal pergi? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Mendadak ia membanting kaki sambil berteriak kejut, wah, cialat di mana badannya bergerak laksana segulung asap terus menerobos keluar dari dalam rimba. Baru saja ia keluar lantas dilihatnya puncak sebelah kanan berkelebat sesosok bayang kecil langsing terus menghilang. Gerakan siapakah yang sedemikian cepatnya? Dalam hati ia bertanya-tanya, kakinya segera mengerahkan seluruh tenaga mengembangkan lenghun toh terus melesat ke arah percak di depan sana. Laksana meteor terbang sebentar saja ia sudah tiba di atas puncak namun di sini tiada apa-apa yang dapat dilihatnya, maka tanpa ragu-ragu lagi lenghun toh dikembangkan sampai puncak tertinggi untuk mengejar lagi ke depan, sambil berlari dan terbang itu, kedua matanya yang celingukan kian kemari mengamat-ngamati sekelilingnya, adalah sesuatu tanda-tanda yang mencurigakan. Hatinya menjadi bingung dan risau selalu. Betapa tidak Giyok Liyong menjadi gugup karena dengan telanjang bulat tangi Moli Li Hang telah digondol pergi seseorang, kepandayan orang yang menculik itu sedemikian lihai bagaimana hatinya takkan gugup dan khawatir. Dalam berlari kencang tanpa tujuan ini tanpa disadari ia terus berlari semakin dalam di atas pegunungan, di kejauhan kegelapan samar-samar terlihat setitik sinar pelita, jelas kelihatan di depan sana kalau bukan sebuah kampung-kampung pasti sebuah kota kecil. Sinar pelita yang kelap-kelip itu seketika membangkitkan semangatnya. Memang kenyataan sudah sekian lama dia belum pernah berdekatan dengan halayak ramai. Tapi kebangkitan semangat itu hanya sebentar saja. Hilangnya Li Hang merupakan beban pemikiran dalam benaknya. Akan tetapi dia tiada tempo atau waktu untuk berusaha mencari jejak Li Hang lagi, sebab masih banyak tugas yang lebih penting menunggu penyelesaiannya ini merupakan pukulan berat bagi penderitaan batinnya, entah menyapa dia tidak tahu kenapa dirinya mengambil perhatian sedemikian besar terhadapnya. Mungkin adalah karena aku berhutang budi terhadapnya demikian ia mengguman sendiri untuk menjawab pertanyaan hati senin diri, akan tetapi betapapun setelah mendapat jawaban ini, apalagi yang dapat diperbuatnya. Dalam jangka setengah tahun dia harus dapat menemukan gurunya, kalau gurunya tidak meninggalkan lembah putus nyawa itulah baik. Tapi gurunya sekarang telah menuju ke Lam Hei sekarang bila berusaha hendak mencari gurunya, satu-satunya jalan hanyalah menuju ke Lam Hei mencari pula Bu Ing Tu. Apakah benar gurunya pernah kesana entahlah, tapi sekaligus dapat menyerapi jejak Kim Leng Chu, untuk menyampaikan pesan gurunya tempoh hari. Ai, perlahan-lahan ia menghela nafas, batinnya nona lihang, maaf bahwa aku tiada waktu lagi untuk mencarimu, pikir punya pikir lantas timbul perasaan menyesal dalam hatinya. Sekonyong-konyong bentakan keras terdengar bagai guntur menggelegar dari sebelah samping kiri sana, maknya, kurcaci dari mana yang sebal sebul nafas, di tengah malam gelap ini mengganggu impianku saja. Seiring dengan bentakan ini, dari belakang sebuah batu besar menggelinding keluar seorang aneh berkepala besar bertubuh kecil setinggi empat kaki. Sedemikian besar kepalanya seperti semangkah saja layaknya, hidungnya mendengak ke atas dengan sepasang metu kecil seperti matu ayam, rambutnya awut-awutan, ditambah alisnya yang tebal seperti sapu, mengenakan pakaian kucel dan banyak tambalan, kedua kakinya kecil pendek tapi besar kuat, bentuk tubuhnya yang lucu ini benar-benar sangat menggelikan. Sambil menyeret sendal bututnya, tangannya diulur untuk menyeka umbel dari hidungnya terus disiutkan kontan memerondang keluar liur umbelnya langsung terus dikebutkan syuut sedemikian kerasa meran. Bayangan putih ini secepat kilat terus melesat ke arah muka Giyok Liyong. Giyok Liyong mengerutkan alis, sedikit menggeser kaki sebat sekali ia menghindarkan diri, plak terdengar suaranya ring, lantas terlihat batu pecah berhamburan bersama percikan api, gumpalan umbel itu sekarang sudah hamlas masuk ke dalam batu besar di belakang Giyok Liyong. Terdengar orang aneh berkepala besar itu heran, sedikit menggoyangkan pundak, gesit sekali tahu-tahu dia sudah berada di hadapan Giyok Liyong, terdengar suaranya keras seperti gemreng pecah berkata, bagus, bocah keparat ternyata berisi juga, tak heran berani datang kemari menjual lagak di depan orang tua, sambil berteriak tangannya mendadak mencengkeram ke dada Giyok Liyong. Keruan Giyok Liyong menjadi dongkol, tapi dia tahu bahwa kesalahan di pihaknya, sedapat mungkin ia berlaku sabar, serunya sambil melompat mundur menghindar, ada omongan marilah dibicarakan, kenapa harus menggunakan kekerasan titik. Koma. Orang aneh kepala benar itu tetap membandel teriaknya, bagus kau sudah membangunkan impianku, masih berani tidak minta maaf, di mana pundaknya bergerak wul tangan kanan menampar tiba dengan dasyatnya. Giyok Liyong menggeser kaki kiri terus menyikir enam kaki serunya jengkel, di atas pegunungan siapapun boleh gembar-gembor, dengan hak apa kau mengatakan aku mengganggu tidur nyenyakmu? Sebentar orang aneh kepala besar itu tertegun lantas berteriak lucu lagi, bagus, bagus sudah salah tidak mengaku masih berani mengobral mulut, hari ini kalau lohu tidak memberi pelajaran padakah sungguh sia-sia aku hidup sekian lama berkelana di Kangoo? Sambil gembar-gembor, dengan suaranya yang aneh melengking itu tubuhnya bergerak cepat berkelebat mendadak ia berputar seperti geng singan mengitari tubuh Giyok Liyong, di mana kedua kepalannya bergerak bayangannya bagai gugur gunung menindih tiba. Sementara itu, rasa gusar Giyok Liyong sudah semakin memuncak sambil berkelitia berseru keras, kalau Cian PWE tidak segera berhenti terpaksa Cai Hei berlaku kurang hormat. Tanda petik. Hektometer emangnya kau sudah tidak tahu tata kehormatan setelah tahu aku orang tua sebagai Cian PWE, lekas berlutut dan menyembah sembilan kali, kalau tidak lohu nanti putuskan kedua kaki anjingmu itu. Semakin memuncak amarah Giyok Liyong, batinnya, orang ini tidak kenal aturan, kalau aku tidak turun targan, pasti disangka aku ini gampang dipermainkan. Dalam hati berpikir, badannya lantas melejit mundur teriaknya geram, aku menghormat kau baru ku panggil Cian Pua, siapa tahu ternyata kau tiada harganya untuk dihormati Hwi, kalau Cuan tidak segera berhenti, terpaksa Cai Hei berlaku lancang. Orang aneh berkepala besar ini bernama Syokuit yang, tingkat kedudukannya di kalangan persilatan sangat tinggi, kepandaian silatnya juga lihai dan tinggi sekali, biasanya polahnya memang aneh dan suka melucu, wataknya juga. Sangat aneh suka bawa adatnya sendiri, bersikap kejam dan telengas lagi, serasi dengan bentuknya yang serba kekurangan itu, maka kaum persilatan sama-sama memberikan julukan Iblis Rudin. Iblis Rudin Syokuit yang mendelikan meta, mulutnya menggarang keras, kurcaci mari tumpahkan seluruh kepandaianmu kalau hari ini loho tidak menghajar anak kecil yang kurang ajar dan tidak tahu adat kesopanan ini, sia-sia aku dipanggil Iblis Rudin Syokuit yang, seiring dengan habis ucapannya segera ia merubah care permainannya, kontan angin lesus yang deras timbul membumbung tinggi ke tengah angkasa sambil mengeluarkan suara mendesis yang meneru hebat, bayangan pukulan tangan yang memenuhi angkasa mendadak berubah tutukan jari yang merata di mana-mana, terus langsung menutup ke seluruh tempat-tempat penting di badan Giyokliong. Baru mendengar nada perkataan orang, lantas Giyokliong terkejut dan cepat-cepat siaga, batinnya, celaka, siapanya nakiranya orang aneh kecil ini ada Iblis Rudin Syokuit yang, yang sudah menjagoi dunia persilatan puluhan tahun yang lalu titik meskipun terkejut tapi rasa mau menang sendiri lantas bersemi dalam hati kecil. Maka segera ia bergelak tertawa, serunya, bagus biarlah Kai He menerima pengajaran dari Iblis Rudin itu tenar. Belum lenyap suara tawanya tenaga Giyokliong sudah terkerahkan berputar keras di seluruh badannya, di mana setiap kali tangannya terayung tenaganya memerondong keluar secepat kilat itu ia sudah lancarkan 18 kali pukulan serta 12 tutukan jari. Seketika angin meneru pasir berterbangan bayangan pukulan serta tutukan saling seluluk timbul bergantian laksana angin badai yang mengamuk bertumpuk berlapis-lapis Iblis Rudin tiba-tiba mementang mulut meneriakan tawa anehnya. Tubuhnya juga ikut berputar keras seperti geng singan berubah bayangan menyelusup ke dalam bayangan tutukan, maka bayangan jari tutukan berlapis meninggi bagai gunung, sebaliknya bayangan angin pukulan menderu-deru bagai hujan batu terus memerondong keluar bergantian tidak mengenal putus. Beruntun terdengar suara plak-plak, berulang kali dari benturan tangan yang keras sekali. Dua bayangan manusia yang berwarna ungu dan putih dengan angin melamai secepat kilat menyerang saling melancarkan serangan dasyat yang mematikan di antara tusukan jari serta pukulan tangan yang rapat dan rumit sekati, mereka mengerahkan segala kemampuan serta kegesitan tubuh untuk menyelimatkan diri. Sekejap mati saja, 60 jurus itulah berlalu. Dua belah pihak sama-sama sudah mengerahkan seluruh kekuatan. Tiba-tiba terdengar iblis Rudin mendampurat gusar, kekuatan angin tutukannya bertambah semakin besar dan dasyat, laksana tajam mana panah yang luncur menembus hawa di tengah udara langsung menusuk ke setiap tempat yang mematikan di badan Giyok Liyong. Giyok Liyong sendiri juga lantas memperdengarkan suara tawa panjang yang latang, di mana terlihat jubah panjangnya melambai-lambai, hawa murninya mendadak dikerahkan sampai sembilan bagian, di mana pukulan tangannya sampai hawa murninya segera memberondong keluar pula, laksana gelombang samudera yang mengamuk terus menerjang ke arah musuh. Angin lesus semakin keras dan menghebat di tengah gelanggang pertempuran ini, semua benda yang berada dekat dari gelanggang semua terseret dan tergulung mumbul ke tengah udara dan terus melayang tinggi entah jatuh di mana, saking cepat berputarnya angin lesus ini sampai, akhirnya bayangan kedua orang yang tengah bercampur menjadi terbungkus silang dari pandangan mata. Kadang kalah-kalah wangin tutukan atau pukulan menerobos keluar gelanggang dan mengenai bumi lantas terdengarlah ledakan keras yang menggetarkan alam sekelilingnya, disertai pasir dan debu beterbangan diselingi percikan api. Tanpa merasa tahu-tahu mereka sudah bertempur sampai 500 jurus banyaknya setelah bertempur sekian lama ini, jidat iblis Rudin Syokiuti yang sudah mulai mandi keringat, jelas kelihatan bahwa dia berada di posis terdersak, sebaliknya badai pukulan yang dilancarkan Giyok Leong semakin garang dan melebar, bukan semakin lemah malah semakin dasyat bagai gugur gunung. Lambat laun ketekatan serta kepercayaan terhadap diri sendiri telah semakin luntur dalam benak Syokuit yang, kepandaian silat serta luekang pemuda lawannya ini benar-benar di luar perhitungannya, kepedihan hati akan keputusan harapan untuk menang segera bersemi dalam lubuk hatinya, malah semakin membesar dan luber. Betapa ia takkan sedih, sudah puluhan tahun lamanya nama julukannya sangat tenar dan ditakuti, selama hidup ini belum pernah ia temukan tandingan yang setimpal. Maka begitu menghadapi seorang pemuda yang masih berbau wangi malah dapat mendesak dirinya. Lambat laun ia kehilangan inisiatif untuk balas menyerang daripada lebih banyak memelah diri, apalagi jelas dalam waktu singkat ini dirinya sudah pasti bakal dikalahkan. Ia merasa bahwa dirinya baung pama selembar sampan yang diumbang ambingkan hujan badai yang bergelombang tinggi di tengah samudera raya di malam gelap, ini masih belum terang dirinya masih terserang oleh badai dan bayu seorang diri tanpa ada seorang pun yang membantu atau berusaha menyelamatkan jiwanya. Ia putus harapan serta hampa, sebatang kera, tanpa bantuan setelah diteralangi serta dipikirkan secara mendalam, akhirnya ia mengerak gigi mengambil keputusan dekat, meskipun ilmu kepandayan tunggal perguruan ini setiap dilancarkan pasti melukai malah mungkin membunuh orang, tapi dalam keadaan yang terdesak iti, seumpama melukai lawan juga bukan menjadi kesalahanku, seperti diketahui Syokiyuti yang adalah tokoh kejam yang suka turun tangan dengan keji. Kalau biasanya siapa-siapa yang mengganggu tidurnya sampai hatinya gusar, tentu ia lampiaskan amarah hatinya itu bagai orang gila layaknya, sekali turun tangan pasti membunuh orang, tapi menghadapi pemuda pelajar yang ganteng ini, sebaliknya hati kecilnya menjadi tidak tega turun tangan dengan membawa suara hatinya, sebaliknya timbul rasa simpatiknya, hasratnya memberi sekedar hukuman ringan saja. Di luar taunya begitu saling geberak, kepandaian serta kekuatan lawan mudanya ini ternyata sedemikian hebat dan lihai, walaupun dirinya sudah kerahkan seluruh kemampuannya masih kewalahan juga, sekarang demi gengsi dan jiwa dia sudah bertekad untuk menggunakan kepandaian simpanan dari perguruannya, yaitu Kampianci Ilmu Tunggal Perguruan Baru dua kali ia pernah gunakan selama malang melintang puluhan tahun di dunia persilatan. Harap diketahui bahwa di bawah serangan Kampianci selamanya belum ada seorang pun yang masih tetap hidup, inilah sebabnya mengapa sekian lama ini kaum peralatan belum tahu asal usul perguruan iblis Rudin ini. Setelah mengambil ketetapan, hatinya juga satu amas menjadi tenang. Sementara daya pukulan Giyok Leong yang keras dan dasyat itu sudah membuatnya tidak kuat berdiri tegak lagi, tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Sekonyong-konyong terdengar ledakan dasyat yang menggetarkan bumi dan langit, kiranya kedua lawan ini lagi-lagi telah mengadu pukulan sekuat tenaga mereka, kontan terdengar suara gerangan tertahan, menggunakan daya pentulan yang keras ini iblis Rudin melambung tinggi tiga tombak, sebaliknya Giyok Leong juga limbung lima langkah, seketika gelanggang pertempuran menjadi gelap dan ribut oleh debu dan angin yang mengembang keempat penjuru. Tiba-tiba iblis Rudin mendengak serta tertawa gelak-gelak aneh, seluruh rambut di atas kepalanya tegak berdiri, air mukanya juga berubah membesi, badannya berputar cepat seperti roda kereta di atas udara terus meluncur turun sampai mengulur tangan kanannya yang mendadak mulur sekali lipat kelima jarinya juga membesar dan berwarna merah menyerupai wortel, dengan kepala di bawah dan kaki di atas diiringi dengan tawa anehnya langsung ia menerkam turun seperti elang hendak mencabik mangsanya. Waktu mengaduk pukulan tadi Giyok Leong sendiri juga rasakan darahnya bergolak dan dadanya menjadi sesak, matanya kunang-kunang, tahu dia bahwa dirinya sudah terluka dalam, kini waktu ia angkat kepada dilihatnya iblis Rudin tengah menerkam datang dengan daya luncuran yang pesat serta gaya yang aneh itu, hatinya membatin, bukankah ini kamtian chi dari pet chi kayong yang kenamaan itu? Tapi sudah tiada waktu lagi untuk memberikan suatu penjelasan atau memperkenalkan diri siapa dirinya sebetulnya, apalagi sejelur angin keras warna merah merong diselingi sebuah huluran tangan yang menjojohkan sebuah jari tengahnya yang berwarna merah darah itu sudah terpaut. Setombak di atas kepayanya, tengah menusuk tiba dengan kecepatan yang tak dapat diukur. Sudah tentu Giyok Leong Tits berani berajal, hawa jilau segera terkerahkan sampai 10 bagian, tipu Tian Cheng jurus ketiga dari Sam Ji Chiu Hun Chiu juga lantas dilancarkan. Berbareng kakinya juga ikut bergerak mengembangkan lenghun toh, tubuhnya melesat mundur menghindarkan diri. Berkuntum-kuntum awan putih bergulung maju di dorong hawa murni yang kokoh dan deras gemuruh melandai ke depan, sebuah telapak tangan yang putih halus, tanpa mengeluarkan suara melayang maju memapak ke depan seperti bayangan setan saja. Ha, kau, terdengar iblis Rudin Syokuit yang berteriak keras dan kejut. Dar. Giyar, gunung bergerak bumi tergetar, batu pasir menari-nari di tengah udara. Kabut putih melesat mengembang keempat penjuru dengan derasnya, demikian pula hawa merah itu buyar menembus angkasa. Hujan darah terjadi di selingi pekek kesakitan yang tertahan, dua bayangan manusia terpental terbang ke dua jurusan. Tubuh kecil pendek dari iblis Rudin membawa jalur darah segar yang menyempit keluar dari mulutnya terpental jauh peluhan tombak, beluk keras sekali terbanting di tanah. Sinar muka Giyo Yong juga pucat pasi, di mana mulutnya terpentang ia juga menyemburkan darah segar. Badannya tersentak mudur enam tombak terus jatuh terduduk tak bergerak lagi, bintang berkunang-kunang di depan matanya, darah di rongga dadanya bagai hendak meledak seakan dipalu oleh godaan yang beratnya ribuan kati. Meskipun keadaannya sangat payah, namun ingatannya masih segar bugar, segera ia himpun semangat menenangkan hari, pelan-pelan ia kerahkan hawa murninya mengiring. Berputar ke seluruh tubuhnya, didapatinya bahwa sebagian dari isi perutnya ada yang pecah dan hancur kalau tidak segera diberi pengobatan dan tertolong luka-lukanya itu bakal membahayakan jiwanya setelah dapat berganti nafas, dengan susah payah dirogohnya sebuah pelung berwarna putih dari balik bajunya, dari pelung kecil ini dituhangnya dua butir pil berwarna hijau, bau harum semerbak segera merangsang hidung, langsung ia telan obat-obat mujarab itu. Obat yang baru ditelah ini merupakan obat yang terpenting dan termahal dari semua obat-obatan yang diberikan oleh Tsuji sebagai bekal, dalam pelung kecil itu hanya berisi sepuluh butir, khasiatnya dapat mengembalikan jiwa orang dan ambang kematian. Begitu butir pil itu tertelan ke dalam perut lantas lumer menjadi cairan wangi terus masuk ke dalam perutnya, dengan dilandasi hawa murninya yang kuat itu, segera khasiat obat didorong dan dikembangkan ke berbagai urat nadi serta seluruh isi perut yang luka-luka, tidak lama kemudian sebagian besar lukanya sudah dapat disembuhkan. Bergegasia bangkit berdiri terus memburu ke arah Iblis Rudin yang masih rebah tak bergerak di tanah. Keadaan Iblis Rudin Syokiuti yang lebih parah lagi, wajahnya merah hitam, darah masih mengalir keluar dari telapak tangan kanan, serta meleleh keluar dari ujung mulutnya, inilah akibat dari tokoh silap tingkat tinggi yang terluka berat dari benturan tenaga yang membalik menghantam badan sendiri sehingga seluruh isi perutnya pecah dan jungkir balik. Melihat keadaan orang yang parah ini Giyok Liyong menjadi gelisah, cepat-cepat dirogohnya keluar pelung kecil tadi serta dituangkannya dua obat yang mujarab serta mandraguna itu langsung dijejalkan ke dalam mulutnya. Dia sendiri terus duduk bersila di samping Iblis Rudin serta memayang tubuh orang untuk duduk bersila juga, tangan kanan diulur lurus di jalan darah Bing Bun Hiat mulailah tenaga Giyo, dikerahkan serta disalurkan ke dalam badan Syok Witiang. Lambat laun kasiat obat mulai bekerja, hawa murni di dalam badan Syok Witiang sendiri juga mulai bekerja, menyambut hawa terobosan yang disalurkan Giyok Liyong ke dalam badannya terus berputar-putar ke seluruh pelosok tubuhnya. Baru saja ia sadar dan kembali kesadarannya lantas merasa bahwa dirinya telah tertolong dari saat-saat yang kritis, ada seorang tokoh silat mahalihai telah menolong mengobati luka-luka parahnya, metum masih tak kuasa dibuka namun mulutnya sudah darat sedikit bergerak serta berkata tergagap, Orang. Titik kosan dari titik manakah yang telah titik menolong titik? Syok Witiang, selama hidup ini pasti takkan ku rupakan titik. Tapi, di sebelah sana titik masih-masih koma. Bicara sampai di sini tenaganya sudah habis sekali lagi ia menghamburkan darahnya. Cepat-cepat ke Liyok, Liyong memujuk lirih jangan banyak bicara lagi, lebih penting lagi kau mengerahkan tenaga dan hawa murni berobat diri. Seolah-olah Iblis Rudin tidak mengenai jelas orang yang bicara duduk di belakang S.Y.A adalah Magyo Iyong atau musuh berat yang tadi adu kepandayan dengan dirinya, setelah menelan air liur, ia meneruskan bicara, di tanah sebelah sana. Titik masih ada seorang pemuda berpakaian putih yang terluka berat titik karena kesalahan tanganku titik sehingga terluka parah, silah, silahkan cuan menolongnya lebih dulu titik keadaanku. rasanya tidak terlalu parah habis. Berkata lagi-lagi ia menyemburkan darah. Mendengar perkataan orang yang penuh prihatin ini, terharu perasaan Giyok Liyong, katanya lembut, kau sendiri perlu tekun berobat diri, dia sudah sembuh. Apa-apa betul benar. Sekarang S.Y.A yang baru merasa lega dan tentem, pelan-pelan ia mulai kerahkan hawa murni serta menuntunya mengalir ke selumah tutungnya, bersama dengan aliran panas dari bantuan tenaga yang dikerahkan Giyok Hang mendorong serta membantu bekerjanya obat terus bergerak merambati badannya. Tatkala mana baru Giyok Liyong benar-benar merasa terperanjat betapa panjangnya dan dalam tenaga hawa murni S.Y.A yang ini benar-benar sangat mengejutkan. Tanpa memerlukan banyak waktu hawa murni dalam tubuhnya sudah pulih kembali dan mulai lincah bergerak malah bergulung deras sebagai gelombang samudera yang berderai maju tiada putusnya. Lambat laun malah Giyok Hang semakin merasa tertekan dan banyak mengeluarkan tenaga, air mukanya sampai pucat pias, keringat sebesar kacang membasai jidat. Tahu dia bahwa sampai taraf terakhir ini luta luka S.Y.A yang sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, perlahan-lahan ia menarik kembali tenaga murninya, duduk bersila di samping S.Y.A yang mengerahkan jilau untuk menormalkan jalan darah serta kemurnian tenaganya lama-kelamaan di atas kepala kedua orang yang tengah duduk bersila ini mengepul kabut putih yang semakin tebal dan semakin lama bergulung-gulung semakin keras dan cepat. Akhirnya bagai air mendidih dalam kuali melonjak-lonjak ke atas. Hanya ada perbedaannya, kalau kabut di atas kepala Giyok Liyong adalah putih bersih, sebaliknya kabut yang menguap di atas kepala S.Y.A yang adalah bersemu merah marong. Dari lubang kedua hidungnya juga menjulur keluar dua jalur kabut yang molor-modot panjang pendek bergantian. Demikian juga warna kedua jalur pendek ini berbeda, jalur-jalur kabur di ujung kedua hidung Giyok Liyong ada-ada lebih besar satu per empat dibanding kabut yang menjulur keluar dari hidung S.Y.A yang. Dari sini dapat diukur dan diterangkan bahwa ahikang yang dilatih dari masing-masing perguruan ini berbeda sedang dalam taraf tingkat kesempurnaannya. Latihan S.Y.A yang boleh dikata lebih rendah setingkat dibanding Giyok Liyong ini tidak perlu dibuat heran. Giyok Liyong mendapat karunia Tuhan harus mengalahkan berbagai rintangan dan petaka sehingga akhirnya mendapat manfaat yang berlimpah dari pelajaran yang diberikan oleh Pang Giyok Liyong. Kenapa tidak? Karena sekarang dalam tubuhnya sudah mebekal wekang dengan latihan seabad lebih, ditambah kasiat obat-obat mujarab yang mandraguna serta bakat Giyok Liyong sendiri. Betapapun hebat dan tinggi pembawaan Shokui Tiang yang serba pandai itu juga harus mengakui kekurangan dibanding orang lain. Begitulah latihan dalam usaha penyembuhan diri sendiri ini sudah mencapai pada taraf yang paling genting dan membahayakan. Kabut tebal di atas kepala mereka sudah semakin kuncup dan menghilang menjadi gumpalan hawa kabut yang berhenti bergerak dan bergantung di tengah udara, sebaliknya dua jalur kabut di kedua lubang hidung mereka masing-masing bergerak panjang pendak semakin cepat, seluruh tubuh juga mulai mengeluarkan keringat dan uat yang hangat, warnanya sama dengan kabut di masing-masing kepala mereka. Jelas bahwa usaha mereka sudah mendapat sukses lari berhasil dengan baik sekali. Tatkala mana sangat pantang. Sekali bila ada seseorang datang mengganggu kalau tidak bukan saja berhasil malah sebaliknya jiwa mereka bisa celaka atau sedikitnya juga menjadi cacat seumur hidup, betapa berat dan mengerikan akibat ini. Sekonyong-konyong terdengar angin berkesur di susul terlihatnya bayangan orang berkelebat, tahu-tahu di sekitar mereka berdua telah bermunculan serombongan orang-orang mengenakan seragam hitam, di tengah dada mereka terlukiskan lembayung warna merah, semua laki-laki tinggi besar dan tegap ini menenteng golok-gawoke dan berbagai persenjataan lain. Gemuruh tawa dingin memecah kesunyian alam sekelilingnya dari rombongan seragam hitam itu. Dari rombongan seragam hitam yang mengepung ini, beranjak keluar tiga laki-laki yang mengenakan pakaian serba merah dan mengenakan kedok hitam pula, di atas pundak masing-masing semampai jubah panjang yang terbuat dari kain sutra. Orang yang berdiri di tengah bar perawakan tinggi kurus tapi gagah garang, sebaliknya dua orang di kanan kirinya bertubuh lebih gemuk dan kekar, pinggang masing-masing menyoreng sebilah pedang panjang, sepasang mati yang tersembunyi dari balik kedoknya memancarkan cahaya dingin yang tajam, mereka menanti di belakang kanan kiri orang yang berdiri di tengah. Gelak tawa dingin yang terdengar rendah sember itu justru keluar dari mulut kedua orang ini, para laki-laki seragam hitam yang mengepung gelanggang sejak mendengar suara tawas cember ini lantas semua berdiri tegak dengan sikap hormat, sedemikian patuh sikap mereka sampai menghela nafas besar juga tidak berani. Sunyi dan tebang melingkupi suasana gelanggang dan mencekam sanubari seluruh hadirin, keadaan dalam hutan ini seolah-olah telah dilingkupi hawa kematian yang tebal, ya, el maut tengah mengancam dan mengintai setiap jiwa hadirin. Mendadak laki-laki kurus tinggi mengenakan kedok hitam itu menggeledekan suara tawa dinginnya yang mendirikan bulu tengkup di tengah malam gelap ini, suaranya mendengung bergema sekian lama di udara. Lambat laun suara tawa itu semakin meninggi keras dan melengking bak ujung sebatang anak panah yang menusuk lubuk hati manusia. Semua laki-laki seragam hitam yang berdiri melingkar di luar gelanggang kontan mengunjuk sikap menderita yang ditahan-tahan keringat sebesar kacang membanjir keluar. Mereka tahu bahwa tawa panjang ini bukan lain semacam serangan tawa, karena gemah suara ini merupakan hawa panah yang telah didesak dan didorong keras kekuatan hawa murni dari lewekang tertinggi untuk melukai musuh. Terhadap siapa suara tawa ini ditujukan, maka isi perut dari orang itu pasti akan tergetar hancur dengan menyemburkan darah dan melayanglah jiwanya. Para laki-laki yang berdiri di luar gelanggang paling-paling hanya keserempet gelap lombang dari gentatawa itu saja, tapi toh mereka sudah menderita dan mengerahkan tenaga untuk melawan. Mereka jelas mengetahui siapakah kedua orang yang tengah mereka hadapi di tengah gelanggang ini. Magyok Liong adalah orang yang harus diringkus hidup-hidup atas perintah pangcu mereka. Sedang mereka yang lain adalah tokoh lihai yang berulang kali dipanggil dan diundang untuk masuk anggota perkumpulan mereka, tapi selalu membunuh utusan yang membawa surat undangan, bukan saja menolak malah. Menentang, dia ini bukan lain adalah iblis Rudin Syokwitiang yang kenamaan dan disegani. Mereka tahu pula bahwa kedua orang ini sekarang tengah mengerahkan hawa murni untuk mengobati luka-luka dalamnya dan sudah sampai pada taraf yang menentukan, sedikit gangguan saja cukup untuk menamatkan jiwa mereka. Apalagi menggunakan penyerangan Kera, tawa bergelombang yang mengerahkan hawa murni dari aliran lurus sana. Di saat orang berkedok seragam hitam itu mulai perdengarkan suara tawanya tadi, Giyok Liong dan Syokwitiang yang bersilah di tengah gelanggang itu tampak melonjak tergetar tubuhnya lebih parah lagi keadaan Syokwitiang, wajahnya menunjuk rasa derita yang tertahan, mengikuti suara gelombang tawa yang semakin meninggi rasa derita di wajahnya juga semakin tebal, sehingga kulit wajahnya mengkerut dan meringis menggigit bibir sampai berdarah, keringat dingin membanjir membasahi seluruh tubuh. Lebih mendingan keadaan Giyok Liong, setelah seluruh tubuh tergetar hebat, kabut di atas kepalanya itu segera bergulung lebih keras seperti air mendidih di atas tungku yang mengepul tinggi dan melebar sekelilingnya sehingga terlingkup oleh kabut tipis. Lambat laun kabut tipis ini mulai membungkus kedua orang ini yang duduk bersilah ini. Suara gelombang tawa mendadak lenyap dan berhenti. Orang berkedok yang berdiri di tengah itu dengan sorot pandangan dingin berpaling kanan kini serta berkata, Cahyuhu Hoat bunuh mereka. Sedikit mengerahkan badan kedua pelindung itu segera menghadap di depannya serta katanya sambil memberi hormat, baik pangcu seiring dengan hilang suara mereka, dua bayangan hitam serentak melesat mundur, sedemikian cepat gerak-gerik mereka laksana kilat menyambar tahu-tahu badan mereka sudah melambung tinggi 10 tombak. Di mana pinggang ditekuk serta merentang kedua tangan masing-masing, jalur-jalur kabut warna kehijauan segera merembes keluar dari seluruh badan mereka. Begitu kedua dengkul masing-masing ditekuk, dari setinggi 10 tombak itu badan mereka lantas meluncur turun baung pama burung Garuda yang hendak menerkam dan mencabik mangsatnya, berbareng dengan itu, empat kepalan tangan mereka juga ikut bekerja memancarkan sinar merah yang sangat menyolok. Terima kasih telah menonton!